Dua koruptor atau terpidana kasus korupsi yang sempat bikin heboh beberapa waktu lalu, tampak menghadiri acara Generasi Muda Islam, Gemuis, di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 18 Desember 2023. Dalam acara tersebut, Gemuis mendeklarasikan dukungannya pada pasangan calon presiden, Capres, dan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dua koruptor yang tampak hadir dan sempat berbincang adalah mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan mantan sekretaris jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Namun, pantauan kompas.com, Nazaruddin tidak nampak ketika acara berlangsung di dalam Balai Kartini. Nazaruddin justru terlihat ketika berbincang dengan Idrus Marham di luar gedung sebelum pulang. Nazaruddin mengenakan jaket berwarna biru bertuliskan, Relawan Pemuda Masjid. Ia juga sempat tertawa dalam perbincangan dengan Idrus dan sejumlah pihak lain yang menggunakan jaket serupa dengannya. Adapun Nazaruddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi berupa swap dalam proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang pertengahan 2011. Ia baru bebas dari lapas suka miskin pada 14 Juni 2020. Namanya kemudian juga disebut menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam gerakan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di tangan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Kala itu, sosoknya muncul dalam Kongres Luar Biasa, KLB, di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021. Diketahui saat ini Partai Demokrat juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mendukung Prabowo Gibran di pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Sungguh Lomb. Sub indo by broth3rmax